Tapi kalo lo mau biayain Eh hidup gue boleh juga kapan Iya boleh 200 ribu sebulan ya? Gak ada masalah Gue gak pernah nyobain gover sih Selama ini jadi gue gak tau Adalah setengah jam Nah kemudian kemana kok? Kita mau ke tempat cowok berkati Yang mainis menjelikan Hahaha Aduh Gue gompar wangi loh, dari dulu sampe sekarang wangi Iya Ini... Gue lagi... Gue lagi masak-masakan, lagi bikin video masak Masak apa? Masak ada lah Gue kan chef ya kebetulan Oh gitu? Tapi lo dari dulu sampe sekarang masih sama ya? Cuman kalau sekarang agak kendor Hahaha Agak gombyor Agak gombyor Tapi gantengnya masih Iya dong Nikita Gue udah lalu banget gak ketemu Aduh kangen Nikita ini salah satu teman yang terbeda sih Waktu peluncuran Lowless Burger Bar Tahun 2017 Dia lagi ada syuting Indosiar Dia bela-belain Lagi syuting Mampir ke launching restoran gue Balik lagi ke Indosiar The Best Rina Iya dong kan lo temen gue dong Wah gila Mantep Iya masuk 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 Gimana kabar lo? Baik dong Alhamdulillah Iya Kok lo mau ngilang gitu aja sih dari gue Gopar? Kenapa sih? Nggak dong kan lo yang ngilang Nomor telepon lo dua kali Oh iya 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 Lu ketahuan nomornya? Iya karena kan gue wasipin lo Kok gue gak pernah Kok gue conteng satu tapi udah fotonya Kalo di blok kan gak mungkin Gak mungkin Gue kangen nomor Adanya gue dapet nomor telepon dari Ini ya Si bengkel itu Oh si ini apa Gali Gali Oh detail box Oh detail box Iya 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 Agar ketemuan lagi setelah sekian lama Lu masih single? Masih dong Kok lama banget sih Kok gak kawin-kawin single kan? Betul Lu gak omoh kan? Enggak dong Gue tau lo jantan dulu Cuma gara-gara lo putus melulu Siapa tau lo berubah haluan jadi omoh Enggak dong masih 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 lagi Oh sekarang gak ada pacar? Enggak single Yang dulu putus Yang dulu putus Terus? Yaudah terus Cacaran lagi putus lagi Pacaran lagi putus lagi Belum mau menikah Kenapa? Kenapa? Lu apa mau punya anak? Mau? Nah gue pengen punya anak tapi gak mau nikah gimana? Ya gak apa-apa gue juga boleh Gue lagi mengkonsepkan diri gue seperti itu sekarang Iya ribet gak sih Dika? Ribet gue 3 kali udah S3 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 Udah lo gak usah Kayaknya gue harus petua-petua dari alumni yang S3 gitu kan ya Harus lebih banyak belajar daripada dia gitu Daripada dia loh Hehehe Nanti gue mah anak 3 tapi Barut masih oke Oh iya bener Oke gue Oke gue Gak usah deh 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 Nyari Nyari kalo subuh doang ya Hahaha Jadi koper tinggal loh Single Lo gak lagi gak mau punya status Apa emang gak mau pacaran dulu? Engga gak dulu lah Gak dulu ya Gitu-gitu Kalo cowok kan gak aman gak coli Hahaha Freelance nya freelance Ya bener loh Berarti sama dong kayak gue Lu juga freelance Lu freelance juga Gue baikol Lebih enak gitu ya Iya bener Lu juga kalo mau freelance freelance Tapi untuk gue boleh kalo tinggal kelpon Iya 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 Kira logical persahabatan Persahabatan bagai kepompon Iya bener Gak asal di merugikan Ya gue gak pernah merugikan lo kan Gak pernah Iya kan Dia orangnya best Dapet memilah-memilah Gopang Aku udah sama-sama ketemu Gok mau banyak nanya nih Sama lo Gokert Ya tuh Regenik Mirio tuh Dulu Pertanyaannya Aw, 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 aw Wow Gika lah pertanyaan pertama ya, aku mau tanya sama lo Dulu kan lo anak pang banget nih, sebelum jadi kayak sekarang Gimana sih, dulu lo nanggepin orang-orang yang kasih stigma anak pang itu gak ada yang sukses? Gue awalnya nih nih, mungkin awalnya tuh kalo misalnya Mungkin sama kayak lo kali Awalnya tuh kayak menggebu-gebu kita vokal sama orang yang kayak Apa namanya, menaruh stigma negatif soal kita gitu kan Kita awalnya menggebu-gebu nih, vokal terus Lama-lama kayak males Kecuali aku udah parah Malesnya dalam artian, ya udahlah Yang penting energi gue gue alihin buat kerja Buat nyari duit Buat perkayaan gue sendiri Bener Jadinya gue sekarang gitu aja, mengalihkan energi-energi gitu Udah bodo amat sih gue Iya ya, nanti lo sama dong sama gue Iya, tapi kalo kan suka diladenin Oh iya, kalo gue suka diladenin Ini udah gue dapet duit Gue gak endorsement Betul, iya dong Bener, harus memanfaatnya segala sesuatu Kalo gue, lu cari dibuat sama gue Lo dapet tenar, gue dapet duit Udah jadi sama dong sehingga Itu caranya gue, Far Kalo lu kan gak ngambil endorsement Kalo produk-produk dari brand-brand tertentu sih Maksudnya, tetep dapet endorsean gitu Cuma gak Tapi lu gak nyampak kayak gue kan Kalo gue gak, segala-segalanya gue ambil Anak gue tiga gue, Far Kaling dibiayain semua Itu kan namanya kompromi Oh bener Sumpah, ngapain lu, Bong Dari tiga-tiganya Sumpah, gak ada Kasihan sih lu Kasihan? Gue juga gak minta ngapain Oh lu gak minta Orang yang mantan-mantan gue miskin Soalnya Waktu gue mintain nilid lah Gata-gata aja Tapi kalo lu mau biayain Hidup gue boleh juga gak? 200 ribu sebulan ya? Gak ada masalah Gue sih gak bicara nominannya Yang penting kan ada kemauan Bener, kemauan untuk ngasih aja itu udah Prusiat banget Katanya sih kalo dalam berkeluargan Gue gak tau ya kan gue belum menikah ya Katanya tuh Seburapapun kecilnya lu ngasih tiap bulan Bener Gimana sih? Betul Yang itu mamar gak? Engga Kalo Bang sekarang gak usah dikasih duit Kalo Bang Sekarang kalo pikiran gue plong Pasti gue bisa kerjakan lebih bilang Kalo mau umat Kak Mau minum obat apapun gak bakalan seru Bener, bener, bener Kalo itu kan kayak plong Kalo happy kan semuanya kayaknya Serba happy gitu ya Om kalo emang lu punya pacar tapi tetep? Ya kan ada lah Jomblo kan secara status doang Fisik mah gak mungkin Hahaha Wah jadi lu masih ya Masih Soalnya kalo seks itu kan penting ya Penting sih Berapa penting sih seks buat Gofar? Penting cuy Seks itu menurut gue adalah Yang menolong kita menjadi manusia yang normal Dan wajar gitu ya Dalam artian dalam kedramaan setiap hari Kerjaan, belum hidup kita segala macem Nah seks itu salah satunya adalah yang menolong kita biar menjadi normal Oke Menetralkan Oke tapi kan ada yang bilang Lu gak boleh seks dulu sebelum menikah Dosa Gimana? Sebenernya sih gini ya Kalo kita ngomongin dosa mah Aduh jauh banget sih ya Gitu Gue tuh gak terlalu memperdulikan hal itu sih Bukan gak terlalu memperdulikan hal itu Lebih ke asal tidak merusak Boleh merusak ya Mengganggu dia Tidak memaksa gitu kan Suka sama suka Suka sama suka Gak ada dosa ya Iya Gak ada dosa dan bertanggung jawab Bener Sama diri sendiri sama orang lain Betul Ini kuku lu panjang-panjang Berarti udah lama gak gini ya Gue pake sikut ya Waktu gini Kayak di pijet Kayak di smack don Ya kukunya panjang Iya bener-bener Ya sepria Oh biasanya gak ada kukunya Menurut lo Boleh ngerokok gak sih Boleh dong Boleh Boleh Bebas banget Bebas nih gue lagi ditutupin aja Biasanya gue kasih liat Menurut lo branding diri itu Perlu gak sih Dan menurut lo Membrandingkan diri itu Kayak gimana sih Yang paling beres adalah Sebenernya oke Jawab pertanyaan pertama ya Perlu atau gak Sangat perlu Gimana cara brandingnya adalah Dengan menjadi diri sendiri Paling penting sih Oke Itu adalah Dengan menjadi diri sendiri Itu filter yang paling Mujarap menurut gue Ya Kita dengan menjadi diri sendiri Orang bisa terfilter Mana yang suka Mana yang gak Kita gak perlu ribet-ribet lagi Mau ngapain gitu kan Ya terus Ketika ada kerjaan yang masuk pun Sudah terfilter juga Karena tau nih Oh Nikita Karakternya seperti ini Gue bisa nih nawarin dia Gitu kan Terus sudah terfilter dengan sendirinya Dengan menjadi diri sendiri Menurut gue branding paling beres Ya menjadi diri sendiri sih Gak effort gitu Untuk Menjadi muka lain Nah Memberikan topeng baru Nah Itu kan banyak ya Banyak Orang-orang yang keliatan bangor Gitu kan Tapi hidupannya Nyatanya enggak Kayak gue Kayak lo Maksudnya emang enggak Iya Pun sebaliknya Apakah itu salah Enggak Nama juga branding cara orang beda-beda Ya Tapi kalo gue sih yang penting jujurnya Menjadi gue sendiri Udah itu lebih cukup ya Cukup banget Iya Dengan menjadi diri sendiri juga Lihat aja Semuanya berjalan dengan lancar Betul Amin Alhamdulillah ya Pertemanan juga sekarang bisa lebih Lebih Betul Pastilah dengan bertambahnya umur ya Temen kita makin dikit Betul Sama kayak gue Tapi enak loh kayak begini Cuman kalo Dengan menjadi diri sendiri Kadang-kadang kenapa ya Kok susah banget diterima sama masyarakat Coba deh Ya karena kan kita hidup di Di kultur yang sudah mengakar dari dulu gitu kan Kalo kita melawan kultur itu gak bakal mungkin bisa Yang paling beres adalah gimana cara kita Berkompromi sama kultur itu sendiri gitu kan Yang paling beres lagi adalah Dengan tidak menyakiti orang lain menurut gue ya Dan lebih beres lagi adalah Dengan memberikan pertolongan sama orang lain Itu paling beres sih Karena misalnya Tau nih Kitanya begini gitu Tapi kitanya di luar sana tetap Ngolong temen Ngolong ini Ngolong saudara Ngolong apa segala macem Toh orang-orang yang satu sirkel sama kita Yang ring satu kita Itu pasti akan mengerti Oh aslinya Goffard tuh gak kayak gitu Meskipun di luarnya berita soal apa Pun dengan Niki gitu kan Aslinya Niki kan kayak gitu Karena dia dermawan banget nih orangnya Gue tau Eh gak Iya dermawan banget Jadi ya begitulah Iya Kalian menila Salah menilai Niki Dermawan dia Harusnya Dermawati Lu gak cukur jemput belum sih Terakhir minggu lalu Berarti udah gondrol sekarang Iya Dikit-dikit Ancet Iya random Soalnya Terus Ancet Iya Mudah Soalnya kalo dermawan itu Kalo gue tuh lebih suka Orang tuh mengenal Mengenal gue Goffard Jadi yang kayak gini aja Iya Bikin rusuk Ngeribut Tapi kalo gak dulu sepi ya dia Iya Iya Berapa lama terakhir kita mau Wah itu berapa tahun cuy Pas pertama lolos burger buka 2 tahun lalu 2018 gue masih ketemu lo Oh 2018 kita ketemu Iya Bulu kita pernah syuting-syutingan ya Iya Gue masih curhat-curhatan sama lo Iya bener Lu masih punya pacar di luar negeri Iya Lu bilang Farcuring gue laki dong Far Gue udah kasih tau tipe-tipenya Gak dapet-dapet Iya Temen gue pada takut sama lo Udah cipel Kenapa sih lo gak pernah mau sama gue? Iya Mau lah Kalo mau 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 apa Yang apa aja Penggantung request Gak anjing banget Oke Gue Farni ada pertanyaan lagi Lo sadar gak sih Kalo lo suka bikin bahasa-bahasa khas Yang jadinya bikin anak-anak gaul Pada ngomong Contohnya kayak sekut dan lain-lain Tuh Awalnya sih kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa doang Terus lama-lama jadi Apa ya Ya seiringnya mikrofon itu Corongnya semakin membesar gitu kan Kayak nge-MC Tiba-tiba siaran gitu kan Jadi orang-orang pada Kok tau nih ini tagline di Singgopar Gitu kan Dari situ tuh banyak yang ngikutin Dan ya udahlah Tapi lo seneng gak sih kalo diikutin gitu? Gak masalah sih lo Seneng kan? Ya emang gak masalah Iya Tapi ya kadang-kadang ya Kadang-kadang kayak Duh Kok terlalu Apa ya Terlalu overrated Padahal kan gue yang bikin ya Kadang-kadang kayak gitu Tapi tetep seneng gue Tetep seneng gue Tetep seneng ya Nih Nih Gopar Dari penyiar terus MC Talkshow Terus konten kreator Youtube Apa sih yang sampe akhirnya lo kepikiran untuk bikin bisnis Dan tentunya gak jauh dari konsep punk Kan di Laules itu kalo gak salah lagunya kan lagu Ya metal Metal gitu Yang orang banyak kan gak ngerti Kenapa tuh? Karena gue pengen bikin sesuatu yang bikin gue seneng Gitu kan Dari kesenangan gue Jadi ibarat kata tuh gue tidak terlalu memikirkan pasar nih Kalau bisa gue yang menciptakan pasar itu sendiri nih Dan awalnya gue pikir kayak Ya udahlah Kita ini sebagai apa namanya Sebagai yang datang mungkin yang kaya kita-kita doang gitu kan Menang seleranya Sama Ternyata gak Banyak yang tidak suka musik metal, rock atau punk gitu kan Tiba-tiba datang Karena hanya ingin Menikmati burgernya doang Dan si musik-musik metal dan orang main-orang main metal itu tuh Kayak semacam apa ya Semacam gimmick pada akhirnya Kayak orang merasakan ambience baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya gitu Jadi ya seru-seru aja sih Tapi lo pernah gak lagi Pake musik punk? Pernah Gimana ritmanya cowok? Gimana ritmanya cowok? Gak Kadang-kadang itu kadang-kadang seksofon lah Sekofon Tete-tete-tete Kayak di gramat Kayak musik gramat Lu pernah? Apa iya pernah Oke musik metal gitu Lu hardcore dong? Iya lah Tergantung Membabi buta dong? Iya lah Abak-abak Kayak es krim turki Bang bisa Di aduk-aduk bisa Bang bisa Iya iya Gue gak pernah nyobain goper sih Selama ini Jadi gue gak tau Adalah setengah jam Kayaknya Gue gak pernah bisa ngebayangin kalo misalkan tiba-tiba terjadi gitu lo sama gue gitu kan Akhirnya tidur gitu Iya 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 Gue gak tau mungkin gue lebih banyak ngobrolnya kali Atau ketawa-tawa Iya Mungkin lagi dimaksud tapi sambil ngeluh Gapart Coba deh Gapart ini agak kekiri deh Kayaknya kayak gendul deh Hahaha Bisa gitu gak sih? Bener gak? Kalo sama temen bisa gitu gak sih? Pasti gak kakak-kakak ya? Kakak-kakak yang aja sih Ih gomper kok kecil nih Hahaha Apa rasa Hahaha 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 Anjing Hahaha Seru kan? Kamu cobain gak sih? Apa? Iya boleh Boleh ya? Enggak dong Coba ya ntar ya Iya iya Sengaja mencukupnya Hahaha Coba ngantik wala Diliatin ya Hahaha Hahaha Diliatin lagi Hahaha Iya dong Oh iya Karena ada Youtube sekarang Oh iya iya live live Sekarang sekolah tuh harus ada duitnya Live live Gak apa kan? Iya 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 boleh 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 Hahaha Nanti sedikit di blur lah Iya iya Kayak di Jepang-Jepang Iya kan? Iya gue jadi kakek Subyona Hahaha 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 Aduh Aduh gopat Lu jangan pernah belaga gila depan deh cuy Soalnya lu gak pernah nyampe gilanya sama dia udah Hahaha Beneran ya Kakak yang pernah nyampe beneran Dia doang udah paling pol Hahaha Ada lomba-lomba orang sarap nih Dia juara satu orang sarapnya nyerah Hahaha Hahaha Hidup terus kayak gitu Pak Buat gue ngapain lagi Gue anak udah punya Ya kan? Buat gue kebahagiaan itu adalah di anak Gue sekarang udah eh Bahagiaan gue ketika lu punya satu keluarga yang utuh Ada suami, ada anak Engga buat gue anak udah cukup Hmm Laki-laki tuh sekarang cuma buat *** aja buat gue Oh Jadi Jadi udah lah ya cuma selewat-lewat Selewat aja Yang penting anak Yang penting anak Lu nanti akan jauh lebih berbeda lagi nih kalo udah punya anak Oh gitu Hmm Jadi anak yang mau ubah pola pikir kita Iya kalo di rumah Kalo di luar ya gue begini lagi Hahaha 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 Iya dong Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bipolar kan? Terserah Terserah Gue terserah Terserah Hahaha Nih kemarin kan lu baru aja mencahin rekor siaran terlama Yaitu 34 jam non stop Iya Bener itu lu lakuin sendiri Itu lu kuat 34 jam non stop Sempet kayak ngerasa bakalan nyerah gak sih Gover? Wah itu sih yang sebenernya gimana? Kayak kang beca deh lu Hahaha Hahaha Sebenernya gimana? Hahaha Sebenernya ya Iya Hahaha Lagi ada acara ngelap keringet dulu Iya sebenernya Lu panas Panas Kan gue gak bisa baju Kan gue tidak se-seksi lu kalo buka baju Saat itu tuh ya gak nyerah sih Sebenernya yang bikin berat adalah karena gue siaran sendiri Oh sendiri loh Dan ada 29 tamu Kok gue gak diundang Far? Gue kecewa deh sama lu Iya soalnya kan kemarin lu sibuk Engga Lu kan gak ada telepon lu Gak ada telepon gua nyerah Gak ada Gak ada Dari 29 tamu masa 1 gue gak terlintas di pikiran lu Coba lu jangan ales kan gue tonjok ya Iya itu kantor yang milik Padahal kalo lu ngomong gue juga gak apa-apa gak dibayar Iya iya lu gue tau lu Eh jadi ini fun fact ya Waktu itu tuh pernah Nikita itu siaran malem-malem di radio gue Saat itu tuh siaran itu mau jam 8 Terus dia telat karena macet Akhirnya dia naik ojek Pakai telanas pendek-pendeknya cuy naik ojek Lepepepek ya Iya gak ee Langsung karena tidak mau telat Gokil ya deh Mantep mantep Lu mau kerja bertanggung jawab berarti ya Tanggung jawab dong lah Amin aja gue tanggung jawab Iya Gue hamil aja gue tanggung jawab gak gue buang Gue jadikan Oh itu penting Iya dong Banyak loh perempuannya tiba-tiba hamil Lebih memilih guguring kandungan Iya 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 Mungkin tar belum siap kali Atau gimana Kalo kan udah siap segala-galanya Gak juga Gak juga Gak juga Kalo ngomong siap gak siap Semua orang pasti gak akan siap dong Oh Akhirnya lu mau milih untuk Karena gue yakin ketika gue punya anak Pas ada diri gue makin banyak Oh bener Udah itu aja Dalam percaya itu ya Lu lanjut bisa gak lu jawabnya Oh iya iya bentar bentar Iya iya Gue jadi anak Iya iya Akhirnya 34 jam itu tuh siaran seru banget sih Meskipun gue capek ya Jam 10 malam Gue tuh udah halu cuy Udah halu udah ngobrol rumah tembok Soalnya 34 jam itu dua hari ya Dua hari cuy Udah ngobrol rumah tembok jam 10 malam gue Ngobrol rumah tembok makan sate Aja segala macem Sampai gue dipesenin Apa namanya Kang pijit online Sambil siaran gue Siaran sambil tidur Jam 3 masih udah tamu Jam 4 pagi masih udah tamu Udah Udah Tapi serunya adalah Kan misinya adalah Membangun 100 ruang sekolah yang kena gempa Jadi Target gue tuh ngumpulin 200 juta pas siaran Temen-temen pada nyawer istilahnya Tuh kan lu gak ngundang gue Coba kan lu ngundang gue Iya makanya 100 juta emang kecil lu Far Iya lah tinggal Iya itu tinggal Oh tapi gue kecewa sama lu Iya kan itu kantor Mas Tapi masa kantor gak bisa Ada nama gue Iya nanti kita bikin ya Kita bikin ya Tapi kan mulut lu kan bisa ngomong sama kantor lu Eh Nikita Mirzani dong Lu juga salah Lu jangan salahin kantor Lu gak lewat kan Gak bisa gitu kok Wah parah Akhirnya kumpul 250 juta Kumpul Udah akhirnya Disumbangin lah buat Yang di Palu itu Oh Palu Bikin 100 ruang sekolah Terus lu mau bikin lagi gak recananya ke depan Waduh beracun Wah gila itu Gak tidur 34 jam ngomong mulu Berat lu cu Masa sih Lu biar kencing pun lu gak bisa Kalau lagu Kencing makan Oh gitu Hmm Lagu paling 2-3 lagu Baru ngobong lagi Gitu kan Sekitar 8 menit lah Breaknya Setiap cut Atau 5 menit gitu kan Tapi kan yang penting dapet muri Yang penting kan lu bisa bikin 100 ruang 100 ruang sekolah Ya kan Alhamdulillah Nah Topher Haters di mata lu itu kayak gimana sih? Pasti banyak kan haters-haters yang suka musik hidup lu Khususnya mungkin kayak ngomentarin tentang punk dan lain-lain Oh iya iya Banyak yang bilang kata Pang kok kaya gitu Iya Gua sih tidak menganggap diri gue Sebenernya berat banget ya ketika Bilang lu punk atau engga gitu kan Gua sih masa bodo amat dengan sebutan itu sebenernya Tapi yang ternyata sih Sampai sekarang pun Ternyata gue masih suka dengan musik ya Gua masih suka dengan bandnya gitu kan Meskipun tidak aktif untuk dateng ke acara gitu kan Kecuali kalo nge-MC gitu kan Tapi Banyak hal yang gue pelajari daripada Musik-musik tersebut lah Yang pada akhirnya kebawa sampai sekarang gitu Dan itu pun yang menjadikan gue seperti ini Dan itu cukup aja gue Jadi dengan label apapun gue gak terlalu keduli Orang mau nyebut apa kek segala macem Haters udah pasti ada ya meskipun banyak kan lu Haters siapa? Lo jangan salah Gua gak pernah tutup kolom komentar Kayak artis-artis lain Bener dan lu tidak kebatasi Engga Artis gue Jadi artis gue gak banyak Dan lu selalu bales-balesin ya Kadang-kadang Kalo gue lagi kesampet setan mana gitu gue bales gitu Hahaha Dan gua gak ngaput komen loh Iya itu bener itu bener Iya Itu bertanggung jawab ya Bener Gua gak terlalu banyak hatersnya Iya 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 Terus kalo gue sih emang anggap gitu ya Gua sih gini Gini Laper Sama waktu luang Itu adalah momen yang tidak tepat untuk baca-bacain komen Oh bener Karena gampang ke trigger Oke gue balesin nih Lo lu pernah? Pernah lu Pernah gue balesin nih nih Pas gue makan Happy lagi Kerja lagi Happy lagi Gitu kan pas gue liat tulisan tadi Gue buka tro banget deh Kadang-kadang kayak gitu Cuma ya kadang-kadang Kadang-kadang adalah orang yang Wajib di Dibalas Dibalas Iya Karena banyak banget yang kayak merasa bahwa Diem Enakan nih gitu kan Ya Dia buka tenap aja diem Enakan nih Akhirnya ya Kita harus bersuara lah Karena kita punya hak jawab Tapi masa ya bener Orang tuh punya hak jawab Betul Betul Tapi emang lu punya haters? Ada Ya gue anggap mereka haters ya Karena peduli banget sih sama dia Gitu Jadi kayak bodoh amatan aja Ya meskipun gue lagi lapar gue adenin Jangan deh lagi lapar jangan senang adenin Jangan Tapi haters tuh menurut lu penting gak sih ada di dunia seperti ini? Ya pasti penting ya gitu kan Maksudnya banyak band yang terkenal gara-gara haters Salah satunya mungkin Dewa 19 ya Iya Itu hatersnya banyak banget loh Parah Jamannya ketika Ari Lasso itu cabut gitu kan Hatersnya gila Parah Banyak banget Sampai gue Sampai ada yang bikin website anti Dewa 19 kalo gak salah Atau anti Ahmad Dhani gitu loh Iya Tapi kenapa sih? Dia mungkin terkenal Makin terkenal Makin terkenal Jadi Lo benci seseorang Atau suka dengan seseorang Dan lo umbar-umbarin itu Sama aja mempromosikan Lo mau ngomongin ngecek-ngecek tentang diri kita Lo mau ngomongin yang bagus-bagus soal diri kita Sama-sama aja mempromosikan Jadi tetep aja Hal itu tuh penting aja sih Kalo dalam kehidupan yang kayak gini-gini Iya betul Bener Hahaha 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 Gue parah manis loh Iya Kalo liat-liat lama-lama Iya Makanya liatnya sebentar aja Iya Hahaha Hahaha Oh iya Karena ngompol loh Emang kayak mau basah gitu Oh s***** Hahaha Hahaha Ini gue kayak gitu ya Oh iya Nyut-nyuten ya Nyut-nyuten Kenapa ya Hahaha 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 Bentel banget Enggak Adu bentel sih Dua ya Hahaha Satu dong Oh satu di tengah Itu mah syukro Hahaha Ilusif 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 Masih 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 Jam 6 pagi Tiap jam 6 pagi gue Lu bangun tuh Bangun jam jam 5 tiap hari Senin sampe minggu tuh Senin sampe Jumat Cuma Sabtu minggu Karena body clocknya Tetep aja bangun jam 5 Meskipun ga ada kerjaannya Jam 6 gitu Oh berarti lu udah ga suka keluar-keluar malem gitu dong? Suka sih Cuma kadang-kadang gue batesin Karena kalo misalnya pagi kurang tidur tuh Ngomongnya ga enak Apalagi ngomongnya improve terus ya Iya bener Jadi kalo misalnya kita ngantukan banget gitu orangnya Aduh Susah sih Apa sih yang bikin lu jadi seneng banget Siaran Siaran Karena Itu cita-cita awal gue sih Untuk menjadi siaran panjang radio Waktu gue SMP Tahun 96 nih Gue tuh nontonin Bang Komeng Siaran di SK Bayar 500 perak Untuk nontonin Jadi Bang Komeng kan punya di Amor Group ya Bang Komeng, Mamo, Jarwo, Rudy Sipit Ngelatin mereka tuh udah Pake baju SMP Kucuk, kucuk, kucuk Request lagu 100 perak Mau request lagu tuh radu SK jaman dulu Jadi kayak Seru aja gitu Jadi lah itu cita-cita lo dari dulu Pengen jadi punya radio No no Jadi cita-cita lo adalah punya radio Iya 2012 Kesampean Sampai sekarang Berarti gaji lo termasuk yang gede dong di radio Dibandingkan radio lain mungkin iya Tapi masih banyak yang gede-gede sih Karena menurut gue Gue gaji nomor 3 deh kalau radio Tapi yang penting gue Seneng aja gitu ngobrol Apalagi ngobrol sesuatu yang gue suka Lo yang suka Lo obron apa sih Banyak hal kayak Sesuatu yang relate kejadian sehari-hari Atau yang lagi diomongin sehari-hari Gitu kan Ya gue share ke orang-orang gitu Opini-opini gue Ataupun ngajak temen-temen Pendengar untuk ngikutan ngobrol topik Itu seru tau Sesuatu yang gak bisa digantikan Iya sih Kalau udah passionnya susah ya Kak Vary Iya Mungkin gini ya Sama kayak Orang-orang Temen-temen lo Atau mungkin lo sendiri Ketika lo lagi stress Dan tiba-tiba lo Menghibur orang Tiba-tiba lo tau bahwa Apa yang lo lakukan Menghibur orang Dan orang itu jadi happy Karena lo gitu kan Itu jadi healing lagi buat gue Jadi stress gue jadi hilang juga Gitu Seru sih Apalagi tiap hari tuh Dapat berita baru Ketemu orang baru Jadi suatu yang Membuat gue selalu haus Akan sesuatu Yaitu jadi pendia radio Oke Ngerti gue Hehehe Hehehe Hehehe